Assalamualaikum Hai teman-teman Jumpa lagi dengan aku di Markona Vlog Kali ini aku mau berbagi resep Pepes lauk yang simple Sehat dan enak Simak terus videonya Jangan di skip langsung aja ke cara membuatnya Untuk lauk yang pertama Aku mau bikin pepes hati ampela ayam Untuk bumbunya disini ada Bawang putih, bawang merah, jahe Lengkuas, kunyit, sedikit kencur Dan setengah sendok teh ketumbar Dan untuk bumbunya yang udah Aku sebutin tadi Mau aku iris tipis-tipis dulu Kecuali ketumbar Diiris-iris dulu agar nanti gak susah Pas mulutnya ya teman-teman Setelah nanti selesai diiris Mau aku tumis bentar agar bau langunya hilang Ini mau aku lanjut tumis dulu ya teman-teman Tumis dulu pakai minyak dikit aja Api kecil Tumis bumbunya hingga layu Kalau ditumis terlebih dahulu Bumbunya nanti wangi Dan bakalan lebih sedap lagi Setelah bumbunya dirasa udah layu Dan aromanya udah wangi Lanjut aja diulek Tanpa minyak Minyak dari bekas menumis Jangan keikut ya teman-teman Disisihkan aja Tambahkan kaldu bubuk Sedikit garam Sedikit gula Kalau kalian mau pakai penyedap juga boleh Wulek sampai halus Dicoper juga boleh Ini pas muleknya aku skip-skip aja Karena emang agak licin Karena minyaknya tadi pas ditumis Dan agak lebih cepat juga ya teman-teman Setelah bumbunya halus Masukkan hati ampela ayam Lebih mantu lagi Kalau pakainya itu Ayam kampung Ini aku bikinnya Tiga biji aja Setelah itu Masukkan air kelapa Campur hati ampela Dengan bumbu halusnya Sampai merata Untuk air kelapanya sendiri Ini ngebantu Agar bau amis Dari hati ampelanya Terminimalisir Karena ini gak digoreng Juga jadi wajib bumbu-bumbunya Yang lengkap Agar bau amisnya hilang Lanjut aja Langsung bungkus hati ampelanya Pada daun pisang Daun pisangnya juga Udah aku jemur Jadi udah lumayan lentur Pertama lipat dulu Seperti ini Agar mudah Dan masukkan Satu hati ayam Beserta ampelanya juga Masukkan juga Bumbu-bumbunya Juga air kelapanya Biar nanti Lebih sedap lagi Dan masukkan Belimbing wuluh Agar ada sensasi segernya Atau bisa kalian ganti Dengan tomat hijau Yang terakhir Tambahkan satu lembar daun salam Dan tutup Daun pisang Sisi satunya Dengan ngelipat mati Ngelipat mati Maksudnya itu Ngelipatnya seperti ini Ya teman-teman Hati-hati Khawatir Bumbu Atau air kelapanya Keluar Atau bocor Dan lipat juga Di sisi setelahnya Setelah daun pisang Tertutup Dan terlipat Dengan rapi Seperti ini Ambil tusuk gigi Dan sematkan Di bagian tengahnya Dan mau aku ulang Sekali lagi Untuk hati ayam Yang terakhir Masukkan semua Sisa-sisa bumbunya Jangan sampai Ada yang tersisa Dikerok pakai Sepatula seperti ini Namanya juga Ibu-ibu Tambahkan Belimbing wuluh Atau bisa kalian Pakai tomat hijau Daun salam juga Dan yang terakhir Kita lipat Tekuk bagian Kedua sisinya Kalau kalian udah Mahir Bisa lakukan Secara cepat Agar tidak ada Bumbu yang Tumpah keluar Dan jika sudah Terlipat semua Seperti ini Lanjut Mau aku tambahkan Satu lembar Daun pisang Memastikan Agar tidak ada Yang bocor Ketika nanti Dikukus Pastikan lipatannya Udah rapi Dan kita sematkan Tusuk gigi Dan siap Kita kukus Untuk menu Pepes yang kedua Bumbunya ada Bawang merah Bawang putih Kunyit Jahe Garam gula Penyedap Juga boleh Haluskan Bumbunya Dicopar Juga boleh Untuk pepes Ikan kerapu Ini Gak aku goreng Daun pisangnya Ditumpuk Tiga Kayak gini Agar lebih tebel Caranya yang pertama Olesi daun pisang Dengan setengah Bumbu halus Olesi daun pisang Kira-kira Sebesar ikannya Aja Tambahkan beberapa Irisan tomat hijau Dan juga Tambahkan Satu lembar Daun jeruk Dan beberapa Kepala Dari bawang daun Setelah selesai Tumpuk ikan Di atasnya Lalu Setelah itu Tambahkan Sisa dari Bumbu halusnya Habiskan aja Sisa bumbunya Dan olesi Pada bagian Ikan Olesi Semua bumbu Pada semua Bagian ikan Agar ikannya Terasa Lebih Mantep Lakukan juga Hal yang sama Seperti Sisi bawahnya Tambahkan Irisan tomat hijau Dan juga Beberapa Bongkol Bawang daun Beberapa Cabai rawit Juga Dan yang terakhir Satu lembar Daun jeruk Untuk cabai rawitnya Bisa diiris tipis-tipis Jika kalian Sukanya pedas Caranya Bungkus Gulung memanjang Daun pisang Sesuaikan dengan Besar kecilnya Ikan Tekuk bagian ujung bawahnya Dan sematkan Tusuk gigi Lakukan juga Hal yang sama Untuk sisi satunya Lipat dengan rapi Jika sudah rapi Pastikan tidak ada Yang bocor Dan siap Untuk dikukus Untuk menu Pepes yang terakhir Ada bawang merah Bawang putih Sedikit merica Garam Gula Tambah penyedap Juga boleh Ulek sampai halus Tambahkan daging ayam giling Atau udang Ulek halus Tambahkan tahu putih Untuk tahu putihnya Jenis tahu putih Apa aja Juga boleh Ulek kasar tahu Jangan sampai halus Dan disini Aku mau pecahin Satu putih telur Lalu aku masukkan Tahu dan ayam giling Yang udah di ulek kasar Tadi Kedalam wadah Berisi telur ayam Aku saranin Lebih baik Telurnya dikocok lepas Terlebih dahulu Baru setelah itu Masukkan adonan tahu Untuk mempermudah Ketika kita Mengaduknya nanti Sebenernya Kalau kalian Nggak mau pakai Daging ayam Juga boleh Polosan aja Tapi ini Hanya agar Pepes tahunya Lebih gurih Ya teman-teman Selanjutnya Tambahkan daun bawang Yang udah diiris Kecil-kecil Untuk banyak dikitnya Bisa kalian sesuaikan aja Dengan selera kalian Kali ini Aku tambahkan cabai rawit Ini juga opsional Dan tergantung Dengan tingkat Kepedesan kalian Masing-masing Aduk rata kembali Agar pedes dan gurihnya itu Tercampur rata Dan lebih mantul lagi Selanjutnya Setelah selesai Daun pisangnya Aku rangkap menjadi Dua kayak gini Aku susun gini ya teman-teman Dan isi Dengan adonan Pepes tahu secukupnya aja Berhubung daun pisangnya Tidak begitu lebar Jadi aku isi Kira-kira Dua sendok makan munjung Dan rapikan Isi adonan Pepes tahunya Jadikan satu ke dua Sisi daun pisang Takuk rapat Bagian ujung-ujungnya Lakukan yang sama Seperti Ngebungkus hati ayam Yang sebelumnya Berhubung Pepes tahunya padat Dan mudah dibentuk Jadi mudah banget Ngebungkusnya Lalu setelah itu Sematkan tusuk gigi Sematkan tusuk gigi Jangan sampai ada yang robek Si daun pisangnya Setelah rapi Seperti ini Lalu siap Untuk dikukus Sebelumnya Udah aku siapkan pengukusan Dan udah berasep juga Kayak gini Langsung aja Masukkan semua Bahan pepesan Yang udah dibungkus Daun pisang Berhubung pengukusan Punya aku gede Jadi cukup aku Masukkan semua pepesannya Jadi satu Kalau misalnya Punya kalian gak cukup Bisa dikukus Secukupnya aja Dan nanti Dilanjutkan lagi Pengukus Untuk selanjutnya Setelah semuanya Udah masuk Kukus pepesan Kurang lebih 20-25 menit aja Dan ini Hasilnya Setelah 25 menit Udah kecium Aroma wangi Khas dari Pepesan Yang dikukus Udah kebayang Aroma pepesan Disantap Pake nasi anget Yang baru mateng Rugi banget sih Kalau ada orang yang gak suka Makan lauk pepesan Kayak suami aku Padahal rasanya enak banget Bau khas wangi Dari daun pisang Yang dikukus bersama Lauk dan bumbu-bumbu Itu sih wangi banget Dan menggugah Nafsu makan banget Apalagi Kalau pedes Dan hasilnya itu Seperti ini Aku buka dulu Pembungkus Untuk pepes ikan Kerapunya Fix Ini sih enak banget Apalagi pake nasi Dan ceplus cabai rawitnya juga Apalagi ini cocok banget Untuk yang lagi cari resep Menu sehat Atau menu diet Dan hasil dari pepes tahunya itu Seperti ini Gurih banget dari ayamnya Berasa dari bumbu-bumbunya juga Daun bawangnya juga kenceng Apalagi kalau ditambah micin Bakalan tambah gurih lagi Dan yang ini Hasil dari pepes hati ampelannya Itu kayak gini Wangi banget Gak ada bau amis Atau anjir dari hati ayamnya Karena bumbunya juga banyak Dan lumayan lengkap Terima kasih Kalian udah nonton video aku Mohon dukung terus channel youtube Markona Vlog Menuju seribu subscriber Terima kasih banyak Udah nonton Wassalamualaikum Dan Bye-bye Terima kasih